Hey everyone, selamat datang di channel ku. Di video kali ini kita akan membahas kasus yang dialami oleh seorang anak yang berusia 6 tahun yang diduga telah hilang dari rumah. Kisha Abraham lahir pada tanggal 22 April tahun 2004, tinggal di Montrude, Western Sydney. Dia tinggal bersama ibunya yang berusia 27 tahun yang bernama Christy Abraham. Dan kekasih ibunya bernama Robert Smith. Ayah kandung Kisha Abraham bernama Chris Weypert. Ketika melakukan riset pada kasus ini, ada yang mengatakan bahwa Kisha menggunakan nama terakhir ibunya, yaitu Abraham. Ada juga yang mengatakan dia adalah Kisha Weypert. Namun pada pemberitahuan media, dia disebut Kisha Abraham. Jadi kebanyakan orang mengingat dia sebagai Kisha Abraham. Sebelum kita lanjut, kita mundur ke belakang dulu ya. Christy Abraham, yaitu ibu kandung Kisha Abraham, memiliki masa kecil yang cukup traumatis. Dia tumbuh menjadi korban pelecehan, bahkan menyaksikan kekerasan yang dilakukan ayahnya terhadap ibunya. Meski begitu, ibunya beberapa kali mencoba meninggalkan ayahnya dengan melarikan diri. Tapi tetap saja tidak bisa. Kekerasan dalam rumah tangga memang tidak mudah untuk ditinggalkan. Christy juga sering berpindah-pindah dari satu sekolah ke sekolah lain. Kota satu ke kota lainnya dan tidak benar-benar memiliki kesempatan untuk menetap dan menemukan seorang teman. Tapi Christy tetap digambarkan sebagai seorang anak yang baik, percaya diri, dan seorang anak yang akur dengan semua orang di sekolah. Pada usia 10 tahun, Christy menemukan ibunya meninggal karena epilepsi. Epilepsi yang dialami ibunya kemungkinan besar adalah hasil penganian fisik yang dilakukan ayahnya selama bertahun-tahun. Pada tahun 2002, ketika Christy berusia 18 tahun, dia telah menjalin hubungan dengan seorang pria yang bernama Chris Weypert selama 2 bulan, hingga Christy hamil. Tapi mereka tidak menyukai kehadiran sang bayi, dan berpikir untuk melakukan aborsi. Namun Christy tidak percaya dengan yang namanya aborsi, jadi mereka tetap membiarkan bayi itu. Pada masa kehamilan, Christy merokok dan juga minum-minuman keras, meskipun dia bilang dia telah menguranginya. Christy memiliki rumah sendiri, tetapi dia menghabiskan waktunya di rumah keluarga Weypert, rumahnya sendiri selama kehamilannya. Jadi di dalam rumah itu ada Chris, 3 saudara laki-lakinya, dan ibunya yang bernama Liz Weypert. Di usia 18 tahun, John berjuang sendiri pada saat itu. Selain memiliki seorang anak, dia juga didiagnosis diabetes tipa 1 sebelumnya. Jadi dia tidak hanya memikirkan kesehatannya, tapi juga hubungannya dengan Christy dan kehamilannya. Pernah suatu kali Liz Weypert, ibunya Chris, melihat Christy memukul perutnya sendiri. Dia memang tidak percaya dengan aborsi, tapi dia mencoba untuk menggugurkan sendiri bayinya, namun tidak berhasil. Pada bulan Februari tahun 2003, Christy melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Aiden. Hubungan antara Christy dan Chris tidak harmonis pada awalnya, namun masih berlanjut setelah Aiden lahir. Menjadi seorang ibu di usia muda membuat Christy belum bisa beradaptasi dengan baik. Dia bahkan memberikan sekitar setengah dari porsi susu formula yang direkomendasikan kepada Aiden. Setelah melahirkan, Christy menjadi seorang pemarah dan agresif terhadap orang-orang di sekitarnya. Hingga suatu hari dia sangat marah ketika dia bertengkar dengan Chris. Dia menyayat pergelangan tangannya sendiri dengan pisau, lalu mendatangi Chris dengan gunting. Dan ketika saudara laki-laki Chris masuk untuk menghentikannya, tangannya ditusuk oleh Christy, lalu polisi dipanggil pada malam itu. Suatu malam, ketika mantan pacar Chris datang berkunjung, Christy memilih makan malam di rumahnya sendiri. Dan menyebabkan pertengkaran yang sangat kacau di rumah Weypert. Pada saat Aiden lahir, Christy menghabiskan banyak waktu di rumah keluarga Weypert. Hal ini membuat kehidupan Liz Weypert cukup memperhatinkan. Dia dan Chris akan bangun untuk memberikan Aiden makan di malam hari. Suatu hari, sekitar pukul 2.30 pagi, Chris bangun dan memberi makan Aiden, lalu kembali tidur. Biasanya Aiden akan diberikan makan lagi sekitar pukul 6 pagi, tapi tidak ada yang bangun. Chris dan Christy bangun di tengah hari, di rumahnya Christy. Lalu Christy menyuruh Chris untuk memeriksa Aiden. Ketika Chris memeriksa Aiden, dia terbaring telungkup di ranjangnya. Dia sudah dingin dan membiru. Chris berlari ke rumah ibunya sambil berteriak. Ibunya, Liz, dan Chris Weypert kembali ke rumah Christy di mana Christy sedang duduk sambil menggendong Aiden. Dia kedinginan, dia kedinginan, kita butuh selimut lagi. Dia terus mengulanginya, namun Aiden telah dinyatakan meninggal pada hari itu. Satu hal yang menarik perhatian Liz dari peristiwa hari itu, yaitu meskipun Christy histeris dengan kematian Aiden, dia tidak benar-benar menangis. Dia tidak meneteskan air mata. Dia hanya meratap dan histeris. Pada saat itu, polisi menemukan kematian Aiden sedikit mencurigakan, mengingat mereka pernah berurusan dengan Department of Community Service atau DOCS, tapi tidak ditemukan adanya tanda-tanda pelecehan atau penyebab kematian yang jelas. Kematian Aiden diklasifikasikan sebagai SIDS atau sindrom kematian bayi mendadak. Perlu diketahui, hal itu tidak dianggap diagnosis, tapi istilah yang diberikan bila penyebab kematian bayi tidak diketahui. Tetapi tetap dipertimbangkan mencurigakan. Perlu diketahui juga, ketika bayi berusia di bawah 6 bulan itu, hampir tidak mungkin untuk membedakan antara mati lemas dan SIDS, karena bayi tidak bisa menunjukkan tanda-tanda perjuangan. Seorang polisi yang bernama Philip Taylor mengatakan bahwa itu adalah kasus SIDS. Jujur, saya merasa orang tuanya tidak melakukan apapun terhadap Aiden. Saya melihat mereka tidak memiliki pengetahuan untuk mengasuh anak. Mereka memang mencoba, tapi mereka tidak beruntung. Ketika seorang anak atau yang belum dewasa memiliki anak, maka inilah yang terjadi ungkapnya. Setelah kematian Aiden, hubungan Chris dan Christy masih terus berlanjut. Hingga tahun berikutnya, pada tanggal 22 April tahun 2004, mereka memiliki seorang gadis kecil yang bernama Kisha Abraham atau Kisha Weypert. Ketika Kisha berumur 15 bulan, Christy memberitahu Chris bahwa hubungan mereka telah berakhir. Tentu saja ini menyebabkan pertengkaran hingga mereka berdua berpisah. Hal yang mengejutkan, ternyata Chris melihat Christy melecehkan seorang balita untuk pertama kalinya. Dia melihat Christy mengangkat Kisha di dekat lehernya dan membuangnya ke sofa. Lalu dia mulai merangkak pergi. Christy mengangkatnya dan menggigit bahunya hingga Kisha menjerit. Chris pergi melaporkannya ke kantor polisi. Dan ketika polisi datang, mereka menemukan ada bekas gigitan di tubuh Kisha. Mereka bertanya kepada Christy apa yang sebenarnya terjadi. Christy memberikan jawaban bahwa dia menggigit saya, jadi saya menggigit punggungnya. Tindakan ini menyebabkan Kisha diambil dari Christy dan dirawat oleh Chris dan ibunya Liz Weypert. Christy memang mengaku bersalah telah melakukan penyerangan tersebut. Tidak lama kemudian, Christy datang mengunjungi Chris dan dia membawa beberapa dokumen yang berhubungan dengan Kisha. Dia meminta Chris untuk menandatangani-nya dan Chris menyetujuinya. Department of Community Service muncul datang ke rumah Weypert untuk membawa Kisha untuk diasuh. Christy menandatangani dokumen yang menyatakan bahwa dia tidak layak menjadi orang tua dan tidak mampu membesarkan anak itu. Tidak lama kemudian, Christy menjalin hubungan dengan seorang pria yang bernama Robert Smith. Christy dan Robert Smith digambarkan sebagai orang yang sangat memalu dan pendiam. Ketika Kisha telah berada di pantai asuhan, ternyata Christy tetap berjuang untuk mendapatkan Kisha kembali dari pantai asuhan. Tapi selama ini, dia sudah ditangkap polisi dua kali karena mengumuli tanpa SIM. Memberikan kesan yang buruk untuk menjadi orang tua. Christy juga mengikuti kelas pengasuhan anak dan pengelolaan amarah. Pada akhir tahun 2006, selama Kisha ada di pantai asuhan, Christy ditangkap untuk pelanggaran lalu lintas. Dua bulan setelah insiden ini, Kisha dikembalikan ke ibunya. Sudah 18 bulan sejak Kisha tinggal dengan ibunya, Christy dan ibunya Liz Weyford diberitahu ketika hal ini terjadi. Setahun kemudian, Christy Abraham mengandung anak ketiga. Ayahnya adalah Robert Smith. Saat Christy berada di rumah sakit untuk pemeriksaan bayinya, perawat melihat ada memar kecil di wajah dan dia melaporkan ini ke dokter. Keesokan harinya, seorang pekerja sosial muncul di rumah Christy. Di sana mereka menemukan sebuah rokok telah membakar seorang gadis kecil yang berusia 3 tahun. Ketika mereka bertanya kepada Kisha apa yang terjadi, katanya ibu memukulnya, ibu melakukannya. Meskipun begitu, tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil. Hingga Christy melahirkan seorang bayi yang bernama Brianna Smith. Pada bulan Agustus tahun 2010, Christy Abraham dan Robert Smith melaporkan Kisha Weyford berusia 6 tahun hilang. Dengan panik dan menangis, mereka memanggil polisi. Mereka mengklaim ketika mereka bangun pagi, mereka menemukan pintu depan terbuka. Awalnya Christy memberitahu polisi kalau Kisha terlihat senang bisa bermain dengan anak-anak lainnya. Mereka akan pergi mencari anak-anak kucing. Pada saat itu juga, Christy telah melahirkan anak keempatnya, seorang putra yang diberi nama Peter Smith. Sementara putri keduanya, Brianna Smith, sudah berusia 2 tahun. Christy memberitahu polisi bahwa saat dia menidurkan Peter, pada pukul 9.30 malam, setelah menonton film, dia mengenakan piyama berwarna pink dan jaket berwarna ungu. Christy bilang ketika dia bangun, dia sudah hilang. Polisi sampai dengan cepat untuk menyelidiki hilangnya Kisha Abraham. Mereka mencatat ada dua hal. Yang pertama, mereka tidak melihat ada upaya masuk dengan paksa. Dan yang kedua, tempat tidur Christy dibuat dengan posisi yang aneh. Jika dia telah diculik, bahkan lebih aneh. Jika dia melarikan diri, masih sangat aneh. Christ Weypert dan ibunya Liz Weypert bahkan tidak tahu bahwa Kisha telah dikembalikan kepada ibunya. Hingga polisi muncul di depan pintu mereka dan memberitahu mereka bahwa Kisha telah hilang. Awalnya, Christy curigai telah menculik Kisha. Namun, Christy mengatakan bahwa dia sedang berada di rumah sakit menjalani operasi terkait diabetes tipe 1 yang dideritanya. Pada saat itulah, Kisha hilang. Jadi, Christy tidak terlibat di dalam kehidupan Kisha selama 5 tahun terakhir. Polisi lalu mencoret namanya dari daftar tersangka meskipun Christy pada saat itu menunjuk jarinya ke arah Christy. Hilangnya Kisha Abraham membuat publik gempar. Publik mendukung Christy Abraham dan Robert Smith. Penduduk setempat menyalakan lilin di luar rumah keluarga Abraham dengan harapan dia bisa kembali dengan selamat. Di saat wawancara, Christy bahkan menangis di depan media dengan berkata bahwa dia berharap Kisha dapat kembali dengan selamat. Dia juga bersikeras mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan hilangnya putrinya dan dugaan pembunuhan. Polisi sebenarnya telah mengidentifikasi tersangka hilangnya Kisha Abraham yaitu ayah tirinya Kisha, Robert Smith. Di depan media, Robert Smith mengatakan bahwa detektif telah mengidentifikasi dia sebagai tersangka utama dalam hilangnya Kisha dan kemungkinan pembunuhan telah dilakukan. Tapi dia membantahnya. Dia mengatakan bahwa saat terakhir saya melihatnya adalah ketika kami sedang menonton film bersama. Dia cantik, dia lucu, dia selalu ceria di masa lalu. Apa yang ditampilkan Christy di depan media mengingatkan Liz Weyford, ibunya Chris, pada hari di mana Aida meninggal. Dia menangis tapi tidak meneteskan air mata. Pencarian besar-besaran mulai dilakukan. Ada ratusan polisi dan sukarelawan SES mencari di seluruh Sydney. Tetapi yang menarik, ada dua orang yang tidak terlibat dalam hal ini yaitu Christy Abraham dan suaminya Robert Smith. Ketika pencarian berlangsung, Christy bahkan pergi ke salon untuk menata rambutnya dan bahkan pindah rumah. Hal ini sangat tidak masuk akal. Seorang detektif mewawancarai seorang pria yang bernama Albert Lafayette setelah dia mengaku melihat Robert Smith meninju Kisha di luar toko Haberm's Friendly Crocer dua atau tiga minggu yang lalu. Gadis itu menendang dan menjerit. Jadi aku berhenti di depan mobil dan menyuruh pria itu untuk memukulku sebagai gantinya. Lalu Kisha memiliki kesempatan untuk melompat keluar dari mobil. Albert Lafayette yang berusia 46 tahun mengatakan dia menyadari anak itu adalah Kisha setelah melihat fotonya. Aku tidak akan pernah melupakan rambut keriting dan matanya. Ungkapnya. Saya tahu saya butuh beberapa hari untuk maju. Tetapi saya ingin memastikan 100% bahwa itu adalah dia sebelum saya mengatakan apapun. Namun polisi masih berusaha memastikan kebenaran laporan tersebut. Hal aneh lainnya adalah tiga minggu sebelum Kisha menghilang tidak ada yang melihat Kisha kecuali Christy dan Robert. Kisha yang berusia 6 tahun sudah masuk ke sekolah dasar Montreuth. Dia telah menghadiri sekolah selama 4 hari. Hingga hari kelima dan seterusnya dia tidak hadir. Lalu seorang petugas mendatangi rumah keluarga Abraham sebanyak 7 kali. Tapi ketika ditemui tidak ada jawaban. Guru juga melaporkan Kisha memiliki memar ketika dia menghadiri sekolah. Depat teman pendidikan menolak berkomentar. Tetapi polisi mengkonfirmasi bahwa mereka telah berbicara dengan sejumlah lembaga pemerintah tentang ketidakhadiran Kisha dari sekolah dan masalah kesejahteraan lainnya. Atas keterangan yang mendapatkan, investigator mulai menggeledah rumah Christy dan Robert Smith. Mereka menemukan fakta yang mengujudkan. Terdapat tetesan darah Kisha di beberapa area berbeda di seluruh rumah. Termasuk area bermain, lemari, dan pintu masuk ke kamar tidurnya. Polisi juga melihat bekas gigi di bingkai tempat tidur Kisha. Polisi mengumpulkan bukti selama pencarian, termasuk vakum cleaner dan komputer mereka. Tidak lama kemudian, polisi mulai fokus dengan Christy Abraham dan Robert Smith karena mereka sangat mencurigakan. Meskipun pada saat itu mereka tetap berpikiran terbuka terhadap kemungkinan bahwa Kisha telah pergi dari rumah atau sepertinya dia diculik, tapi ternyata tidak. Jauh sebelum ditetapkan sebagai pembunuhan, selama sembilan bulan investigasi dilakukan termasuk menuk. Termasuk menggunakan petugas polisi yang menyamar dan mengawasi Christy dan Robert secara tersembunyi. Selama wawancara dengan keduanya, selama beberapa bulan setelah penyelidikan, keduanya tetap kooperatif dengan polisi. Namun, Christy tampak kesal dan agresif saat banyak pertanyaan yang defensif. Di sisi lain, Robert hanya diam dan tidak mengatakan banyak hal. Pada bulan Januari tahun berikutnya, penyidik mengumumkan bahwa 8 bulan setelah Kisha hilang, mereka percaya Kisha Wippert sudah meninggal. Jenajah Kisha ditemukan di kuburan Dangkal pada April tahun 2011. Pasangan itu tidak sadar bahwa mereka telah diawasi oleh polisi dan tanpa sadar mereka membawa polisi ke lokasi pemakaman anak tersebut. Mereka pergi menuju hutan, memegang seikat bunga untuk menandai ulang tahunnya yang ketujuh dan masuk ke dalam perangkat polisi. Christy sebenarnya sudah mengaku membunuh putrinya kepada petugas polisi yang menyamar sebelum membawa petugas itu ke pemakaman. Pada saat bersamaan, polisi sudah datang untuk menangkap Christy dan Robert Smith di tempat tersebut. Jadi, apa sih sebenarnya yang telah dilakukan Christy Abraham dan Robert Smith? Pada bulan Juli tahun 2010, Kisha Abraham meninggal dibunuh oleh ibunya sendiri dan Robert Smith selaku ayat dirinya. Menurut pengakuan Christy, Kisha pada saat itu jatuh dan kepalanya terbentur ke tepi tempat tidur hingga tidak sadarkan diri. Dia mencoba memberikan pertolongan pertama layaknya orang tua pada umumnya. Christy dan Robert mencoba menyiram Kisha dengan air dingin untuk membangunkannya kembali. Tetapi dia tidak bangun. Meskipun kondisi Kisha tidak merespon, pasangan itu berpikir hal terbaik berikutnya untuk dilakukan adalah meletakkan pasien di tempat tidur malam itu dan hanya berharap dia bangun keesokan harinya. Keesokan paginya saat Christy dan Robert memeriksanya, mereka menemukan dia telah meninggal dunia. Saat mereka melihat Kisha telah meninggal, bukannya menelpon layanan darurat apapun, mereka malah memasukkan tubuh Kisha ke dalam sebuah koper dan mereka meninggalkannya di sana selama beberapa hari. Selama beberapa hari, Robert Smith pergi ke tempat yang dia kenal dengan semak belukar di dekatnya dan menggali kuburan dangkal. Lalu membawa koper tersebut dengan taksi dengan melakukan penyamaran. Mereka membaringkan tubuh Kisha, menyiramnya dengan bensin, lalu mengubur jasadnya dan membakar koper itu. Selama dua minggu sampai Christy dan Robert akan melaporkan Kisha hilang, mereka berusaha menutupi kejahatan mereka dengan membuang pakaian, sepatu, dan apapun yang digunakan Kisha. Bahkan kartu selolar yang dapat menghubungkannya kembali. Di dalam imajinasi mereka berdua, Kisha masih hidup dan sehat di luar sana dan dia akan segera kembali. Mereka kemudian membeli mainan anak-anak dan poster agar terlihat seperti gadis kecil yang dia cintai masih hidup. April tahun 2011, Christy ditahan di kamar hotel oleh petugas polisi yang sedang menyamar, di mana dia mengakhiri semuanya. Polisi bergegas ke tempat tubuh Kisha dikubur. Mereka membawa tubuhnya untuk diperiksa. Hasil forensik mengatakan bahwa tubuh Kisha telah mengalami luka yang cukup parah. Dia juga mengalami penganiayaan fisik dalam jangka waktu yang panjang. Tubuhnya juga menunjukkan luka-luka, termasuk patah tulang dan cedera tulang, yang menunjukkan pukulan berulang kali dalam beberapa bulan menjelang kematian Kisha. Sisa-sisa gadis kecil itu menunjukkan menunjukkan 10 luka tulang terpisah yang menurut ahli patologi akan membuatnya sangat kesakitan. Tanggal kematian Kisha Abraham diperkirakan sekitar tanggal 13 Juli. Setelah kematian Kisha, banyak orang di sekelilingnya yang dicurigai. Bahkan, dia telah dilecehkan. Sebenarnya, kejadian yang menimpa Kisha semasa hidupnya sudah dilaporkan oleh mereka, termasuk guru dan kerabat. Sayangnya, tidak ada tindakan lebih lanjut yang diambil untuk mencegah ini. Chris Weyford sangat terpukul dengan berita itu. Anak keduanya telah meninggal dengan begitu mengerikan. Dia bahkan membuat tato dengan nama Aiden dan Kisha di langannya. Pada November pada tahun 2012, ibunya Chris pulang ke rumah dan menemukannya tewas di tempat tidurnya. Sertifikat kematian mengatakan penyebab kematiannya alami dan kemungkinan juga dia meninggal dari komplikasi diabetes yang dideritanya. Pada bulan Juni tahun 2013, setelah Christie menjalani persidangan, Hakim Ian Horison mengatakan bahwa tidak ada cukup bukti untuk menemukan bahwa dia bermaksud untuk membunuhnya. Pembunuhan itu tidak direncanakan, tetapi hanya tindakan kekerasan dan kemarahan spontan, ungkap Hakim Horison. Dia juga mengatakan bahwa tidak ada bukti untuk membuktikan bahwa pelecehan parah dan berulang yang dideritakisha selama berbulan-bulan dan bertahun-tahun sebelum kematiannya dilakukan oleh Christie Abraham. Namun demikian, Hakim mengatakan pembunuhan itu adalah pelanggaran kepercayaan yang telah dilakukan pada seorang anak dalam asuhan si pelaku yang seharusnya mendapatkan perawatan dan perlindungan. Kisya Abraham dijatuhi hukuman maksimum 22 tahun atas kejahatannya, termasuk membuang tubuh Kisya setelah kematiannya dengan jangka waktu non-pembebasan bersyarat minimum 16 tahun. Robert Smith dijatuhi hukuman maksimal 16 tahun penjara dengan masa hukuman 12 tahun tanpa pembebasan bersyarat. Hakim mengatakan kejahatannya termasuk yang paling serius yang bisa dibayangkan dengan keputusannya untuk membakar tubuh gadis muda itu sebagai tindakan yang sangat kecil. Hakim mengatakan Smith membuat pilihan sederhana dan seorang pengecut dengan melindungi kepentingannya sendiri daripada kepentingan seorang anak yang terluka parah. Dia juga mengatakan bahwa ketika menemukan seorang anak berusia 6 tahun yang tidak sadarkan diri akan menggerakkan siapapun termasuk orang dewasa yang paling tidak berperasaan untuk mencari bantuan medis. Hukuman itu menuai reaksi dari sekelompok besar pendukung Kisya yang memadati ruang sidang. Alison Anderson, salah satu kelompok pendukung Kisya mengatakan Kisya telah dikecewakan oleh Departemen Pelayanan Masyarakat yang telah gagal dalam menangani secara efektif kasus tersebut dan kelompoknya sekarang akan meluncurkan kampanye untuk memperbaiki sistem. Hukuman tersebut mengakhiri kasus Kisya Abraham dan telah memfokuskan kembali perhatian pada kegagalan sistem perlindungan anak di NSW atau New South Wales. Oke teman-teman, bagaimana tanggapan kalian? Apakah tindakan kasar yang dilakukan Christy dan Robert hanya dialami oleh Kisya? Apakah Brianna dan Peter tidak mengalami kekerasan? Kalaupun hanya Kisya, kenapa Christy selaku ibu kandung tega membunuh anaknya? Tulis opini kalian di kolom komentar dan sampai jumpa di episode berikutnya.